selamat menikmati semoga tetap sehat selalu ya teman-teman dan jangan lupa subrek like, komen, share ya teman-teman ini ada HP Vivo Y81 teman-teman ya masuk posisi sudah matat teman-teman kadang saya hidupkan dia bisa hidup cuman gambarnya itu kalau sudah masuk menu gambarnya rusak-rusak teman-teman kadang tidak bisa dihidupkan lagi teman-teman ya ini HP nya ya teman-teman Vivo Y81 teman-teman ya saya colok komputer pun dia nggak mau connect sama sekali ya teman-teman terima kasih Terima kasih. 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 tuh timahnya sudah meleleh langsung kita angkat kalau belum benar-benar meleleh jangan dipaksa kakinya bisa jebol kalau kita paksa angkat jadi kita ngikuti kalau sudah kita kuyang bisa IC powernya baru kita angkat kita bersihkan dulu kaki-kaki ICnya kalau kita bersihkan biar mudah cara kita memasangnya nanti teman-teman ya kita usahakan bersihkan dulu kaki di ICnya IC power yang seri-seri ini teman-teman ya MT6357 itu gak tahan panas teman-teman IC powernya ya teman-teman jadi kita harus bisa bisa mengatur panas blower kita teman-teman ya usahakan jangan terlalu panas-panas teman-teman ya karena mudah mati IC power yang seri-seri ini teman-teman ya kita bersihkan sampai merata kita kaki-kakinya kita perbarui pakai timah teman-teman ya biar apa biar nanti kita kalau blower itu cepat meleleh teman-teman ya kalau sudah sudah merata sekarang kita akan bersihkan sisa-sisa fluk ya teman-teman kita bersihkan dulu selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan ganti IC power baru teman-teman ya IC powernya baru punya cabutan Redmi 6 atau Redmi 6A juga bisa teman-teman ya ini saya menggunakan seri IC power yang sama punya Vivo Y81 juga ya teman-teman tapi kalau punya cabutan Redmi 6 atau Redmi 6A serinya yang CRV bisa juga teman-teman ya ini saya pakai IC power bawaannya teman-teman ya serinya seperti IC power bawaan belum pemasangan kita harus kasih fluk dulu teman-teman ya kaki-kaki IC yang PCB di PCB kita akan kasih fluk dulu teman-teman jangan banyak-banyak fluknya teman-teman biar apa biar pemasangan IC nanti tidak jalan-jalan teman-teman tidak lari-lari IC-nya pas waktu kita blur kita akan pasang IC power ya teman-teman ingat cara pemasangan kita samakan sama kakinya teman-teman ya itu sudah sama kita akan pasang kita pasang presisikan teman-teman ya seperti bagian atas atau bawah itu kan ada tempatnya ya teman-teman ada apa namanya tandanya tandanya posisinya di IC power ya teman-teman posisinya itu kan ada tandanya di PCB ini teman-teman ya kalau kebanyakan fluk teman-teman bisa lihat di IC power pasti langsung akan goyang teman-teman ya jadi tidak akan presisi lagi itu kalau kebanyakan fluk teman-teman ya kita akan presisikan lagi teman-teman ya usahakan benar-benar presisi kalau tidak presisi sedikit tidak apa-apa teman-teman jadi masalah sedikit saja tapi teman-teman jangan sampai melebihi satu kaki satu kaki yang dia PCB nya teman-teman ya nanti dia kalau sudah meleleh akan presisi sendiri ya teman-teman jangan terlalu panas-panas teman-teman ingat kalau sudah bisa kita goyang dan bisa presisi sudah kalau panas-panas IC power nya mudah mati teman-teman pemasangan sudah selesai ya tinggal kita nunggu dingin dan kalau ingin mencoba jangan kita coba pakai baterai dulu teman-teman kita AVO dulu bagian konektor baterai min plus nya shot apa tidak teman-teman atau menggunakan power supply juga bisa kita nunggu dingin dulu teman-teman ya ngopi juga boleh teman-teman ngopi dulu ataupun ngutip dulu tidak apa-apa teman-teman ya bahasanya ngudut kita pakai power supply dulu teman-teman menghindari shot nya teman-teman saya cek pakai power supply dia tidak shot teman-teman sekarang kita akan coba menggunakan menggunakan baterai dan teman-teman ya dipasang di packaging nya saya hidupkan ini sudah hidup ya teman-teman sudah bisa hidup handphone nya teman-teman kita perjelas dulu teman-teman biar teman-teman tahu terus sudah bisa masuk menu teman-teman ya berarti permasalahannya ada di IC power ya teman-teman ya kita cek dulu tipenya teman-teman benar-benar vivo Y81 atau tidak ya teman-teman kita cek dulu ini teman-teman ya tipenya ya teman-teman tipenya PD 18 12 teman-teman ya cukup sekian dan terima kasih semoga bisa membantu teman-teman semua jangan lupa share like itu teman-teman teman-teman teman-teman